Firli menyebut isu adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK tidak benar. Dirinya juga menyatakan tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah adanya salinan surat panggilan pemeriksaan Ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditereskrimum, Polda, Metro Jaya. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita sapa jurnalis kompastif, ada Intan Azhar di Polda, Metro Jaya. Selamat pagi Intan, siapa lagi yang akan diperiksa terkait dengan dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo hari ini? Selamat pagi Imran dan juga saudara. Terkait dari hal tersebut, siapa lagi yang nantinya akan diperiksa dari pihak tim penyelidik di Polda, Metro Jaya? Di sini kami masih meminta konfirmasi lebih lanjut dari pihak tim penyelidik nantinya. Kalau memang ada update selanjutnya, kami akan menginformasikan kepada Anda. Namun yang cukup jelas dalam hal ini adalah sudah ada setidaknya 6 orang saksi yang diperiksa terkait dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada tahun 2021 lalu. Di mana ke-6 saksi tersebut, salah satunya adalah Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Yang mana memang di sini baru saja periksa pada Kamis sore kemarin yang baru saja tiba juga dari luar negeri di Indonesia. Nah untuk kemudian 5 orang lainnya ini merupakan driver ataupun sufi pribadi dari Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga sisa lainnya merupakan ajudan pribadi dari Syahrul Yassin Limpo. Tentunya untuk tadi hal ini kami masih menunggu kemudian siapa lagi nantinya saksi yang akan diperiksa terkait dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini saudara. Kalau tadi malam begitu ya, kalau kami perawak media kemudian menanyakan apa kemudian isi dari penyelidikan tersebut kepada, khususnya kepada Syahrul Yassin Limpo begitu ya. Di sini kami diminta untuk kemudian menunggu apa kemudian informasi selanjutnya. Karena dalam hal ini pihak dari penyelidik kemudian masih mengumpulkan beberapa data, data begitu kemudian untuk didapatkan apa kemudian murninya hasil penyelidikan tersebut. Nah perlu diketahui juga saudara dimana memang dalam hal ini kemarin pada konferensi pers juga di sini Kombes Ades Afri Siman Cuntak selaku dari Direktur Dirkrimsus ataupun Direktur Kriminal Khusus begitu ya. Di sini juga mengatakan bahwasannya sebelumnya adanya pengaduan masyarakat yang diterima dari tim Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus lalu. Kemudian juga dalam hal ini tim penyelidik Subdit 5 Tipikor di Direktur Krimsus juga melakukan langkah-langkah untuk kemudian menelaah ataupun memverifikasi dari kebenaran kasus tersebut. Nah kemudian juga pada tanggal 15 Agustus di sini juga dilakukan penerbitan surat perintah sebagai dasar pengumpulan keterangan dari pengaduan masyarakat yang sebelum dilayangkan pada tanggal 12 Agustus. Kemudian pada tanggal 21 Agustus yang lalu juga telah diterbitkan surat perintah penyelidikan dan juga Dirkrimsus kemudian melakukan penyelidikan apakah memang ada tindak pidana yang dimaksud. Kemudian pada tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober di sini juga kemudian tim penyelidik melakukan beberapa pengumpulan data termasuk melakukan permintaan keterangan dari beberapa pihak ataupun beberapa saksi begitu ya. Dan juga terakhir kemarin sore Syahrul Yassin Limpo yang baru saja tiba di Indonesia yang sebelumnya beperian keluar negeri dari Roma begitu ya dimana dalam hal ini juga telah memberikan klarifikasi ataupun keterangan lanjutan terkait dari kasus dugaan pemeriksaan terhadap KPK ini. Tentunya kita masih akan tetap terus menanti Imron apa kemudian nantinya ataupun siapa lagi saksi yang akan diperiksa pada hari ini. Baik Intan dari laporan Anda kita ketahui bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa pihak lainnya yang kemungkinan akan dipanggil atau diperiksa terkait dengan dugaan kasus pemerasaan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kita akan tunggu bersama informasinya. Terima kasih Intan Ashar melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.